assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan mentes LM317 sampai di atas 100 derajat Celcius karena ada beberapa diantara kalian yang masih ada yang tidak yakin bahwa pada LM317 masih dapat bekerja normal walaupun suhunya sudah mencapai 100 derajat Celcius agar pengukuran suhu presisi sensor suhunya saya jepit seperti ini dengan baut dan tanpa head sync agar didapat 100 derajat Celcius Oke suhu sudah paling rendah saya Nyalakan ini tegangan terkecil LM pertama saya tes dahulu tanpa beban bahwa regulator LM317 ini bekerja saya naikkan sampai tegangan maksimum ya tegangan maksimum terbaca sekitar 33 volt DC dan ini saya menggunakan tegangan input sekitar 38 volt DC dan saya akan menggunakan beban resistor seperti ini karena saya ingin membatasi suhu pada LM sampai 100 derajat Celcius tapi masih di bawah 125 derajat Celcius jadi saya atur tegangannya dari yang terkecil dahulu dan perhatikan besar suhunya dan saya coba beri beban tegangan sudah sedikit drop dan arus di bawah 10 mA karena meter ini dapat membaca minimum 10 mA dengan percobaan ini saya mengharapkan kalian dapat memahami kemampuan kemampuan dari LM317 suhu sudah mulai naik dan proses ini sebetulnya lama karena saya naikkan secara perlahan tegangannya jadi suhunya akan saya usahakan diantara 100-110 derajat jadi dengan percobaan ini saya ingin membuktikan bahwa hal penting dalam mentes komponen elektronik yaitu kemampuan suhunya contoh disini pada LM menurut datasheet tegangan mulai drop pada suhu di atas 125 derajat Celcius jadi untuk melihat kemampuan kalian jangan hanya berpatokan pada kemampuan mengalirkan arus misal pada LM ini harus di bawah 10 mA suhu sudah naik bukan berarti LM ini jelek mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan kalian perhatikan dengan tegangan 5,47 volt DC arus 50 mA suhu pada LM sudah berdekati 100 derajat Celcius jadi jangan kaget lalu saya naikkan lagi agar sampai 100 derajat Celcius lebih agar meyakinkan LM317 akan drop otomatis bila suhu di atas 125 derajat jadi kalian jangan khawatir karena hampir semua video saya saya menggunakan kemampuan daya atau suhu yang terjadi pada komponen dan untuk membuktikan bahwa pada LM317 ini masih bekerja normal pada suhu di atas 100 derajat Celcius saya buktikan saja dengan cara melelekan isi lem bakar ini Apakah diantara kalian masih ada yang tidak percaya bahwa ini benar-benar di atas 100 derajat Celcius dan LM317 masih dapat bekerja normal Sayangnya meter ini hanya sanggup menggunakan mengukur 110 derajat Celcius jadi tidak bisa saya buktikan sampai 125 derajat dan sekali lagi kalian jangan kaget hanya dengan tegangan 5,6 volt dan arus sekitar 60 miliamper LM317 ini sudah di atas 100 derajat Celcius ini benar-benar panas dan dapat merelehkan plastik bila kalian lihat video saya disini yang menggunakan hatching seperti ini dengan tambahan hatching ini sudah sangat mempengaruhi kerja LM apalagi bila ditambah kipas ingat ini masih bekerja normal bila sudah melebih spesifikasi output akan drop otomatis mendekati 0 volt kalian perhatikan saya coba lelehkan lagi jadi bila kalian menggunakan LM317 jangan khawatir bila panas yakin masih dapat bekerja normal sampai 125 derajat Celcius panas yang terjadi ini karena perbedaan v-in dan v-out yang terlalu besar pada LM contoh disini tegangan input 38 volt jadi daya pada LM 38 dikurang 5,6 dikali 60 miliampere sekitar 1,9 Watt atau sekitar 2 Watt jadi disipasi daya 2 Watt pada LM yang membuat panas LM menjadi di atas 100 derajat Celcius mudah-mudahan kalian paham oke sekian praktek pembuktian ini terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh